Intro Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Biosistematika Hewan Pada kesempatan ini adalah pertemuan terakhir Oleh karena itu, saya berharap mahasiswa selalu tetap semangat Dan selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi ini Baik, untuk materi yang terakhir ini Kita akan membahas hewan yang secara evolusi Dikaji secara evolusi itu merupakan hewan yang posisinya adalah yang paling akhir Yaitu adalah hewan dari Ordo Primata Nah, kalau kita lihat primata seperti pada gambar ini Ini adalah gambar tikus pohon Gambar tikus pohon, ini dikatakan bahkan Bahwa primata itu berkembang memang dari tikus pohon Tapi tikus pohon di sini bukan primata Dia hanya berkerabat dekat dengan primata Mirip pada nenek moyang bersama Semua mamalia berplacenta Ini karakteristik dari tikus pohon ini Nah, kemudian tikus pohon ini Dia makanannya sudah mulai ke insectivora Jadi sudah mulai omnivora Dari pemakan tubuhan Kemudian beralih ke memakan serangga yang kita sebut dengan insectivora Dan hewan ini merupakan hewan arboreal Arboreal mamal seperti itu Karena hidupnya di atas pohon Nah, kemudian apa sih ciri-ciri primata tadi ya Yang pertama itu adalah arboreal Arboreal itu memang dia hidupnya di pepohonan Kita tahu seperti keras, seperti monyet, seperti orang utan Mereka suka hidup di pohon Nah, kemudian ada satu yang karakteristik unik Tidak dimiliki oleh hewan lain Itu pada bagian tangan Dia bisa memegang Sehingga bergalantungan Berbeda dengan mamalia yang lain Seperti kalau kita lihat kucing Mereka tidak bisa mengenggamkan tangan Tidak bisa memegang Mereka hanya satu lurus saja ke depan Tidak bisa mengenggam Nah, kalau pada primata bisa Dan satu punya jari yang jempol ini Jari jempol ini dia Sehingga memiliki kemampuan untuk memegang Nah, kemudian Jari-jari tangan itu berkuku Bukan bercakar Beda ya, antara kuku dan cakar Kemarin kita sudah pelajari Kalau kuku ini merupakan Karakteristik pada primata Tapi kalau cakar pada karnifora Biasanya seperti itu Kemudian, untuk penglihatan Ini berbeda dengan hewan mamalia yang lain Kalau primata sudah binokuler Artinya mata dua di depan terletak di bagian depan Berbeda kalau kita lihat seperti Seperti hewan heribufora Misalnya sapi Itu kan matanya terletak di samping Seperti itu Nah, ini binokuler di depan Kemudian hidupnya secara diurnal Diurnal sudah tahu ya Mayoritas menghabiskan seluruh hidupnya Di siang hari Kalau di malam hari itu namanya Nocturnal Kemudian, kelebihan dari primata ini adalah Dia mampu melihat warna Dan satu lagi yang paling penting Dia adalah memiliki otak yang cukup besar Sehingga pemikirannya Mereka jauh lebih tinggi Atau lebih derajatnya lebih tinggi Daripada hewan-hewan yang lain Dan satu tak kalah penting lagi Ini adalah pemeliharaan induk Atau parental care Kepada keturunannya Jadi, kalau kita amati Hewan-hewan primata itu Mengasuh anak Mengasuh anak ini yang Memiliki tingkat pengasuhan yang tinggi Dibandingkan dengan Kalau kita lihat Hewan-hewan lain Seperti di reptil Misalnya mereka bertelur Langsung ditinggalkan begitu saja Tanpa diasuh Dan kemudian Masa childhood Atau masa-masa anak-anak Yang cukup lama di primata ini Selanjutnya Kita akan belajar tentang Klasifikasinya primata itu Ada apa saja Yang pertama itu ada Dari famili prosimian Kalau kita lihat gambar ini Ini adalah jenis primata Yang dari kelompok prosimian Ini Cukup populer gambar ini Karena sering dipakai Untuk animasi-animasi Kalau kita melihat Film-film animasi Madagaskar dan lain sebagainya Hewan-hewan ini sering dipakai Betul sekali Ini adalah Ringtail lemur Atau lemur Berekor ring Seperti itu Kemudian Apa sih ciri-ciri Dari prosimian itu Yang pertama itu adalah Memiliki moncong Di bagian Muka Atau bagian kepala Dia Masih tengkoraknya Memiliki moncong Seperti itu Kemudian Bibir atas Itu dia tidak bisa bergerak Immobile Setelahnya ya Kemudian Ini mereka Biasanya Indera pembaunya Itu berkembang dengan baik Kemudian Bagian telinga Biasanya telinganya itu dapat bergerak Bergerak Dapat mengorientasi Sumber suaranya itu Berasal dari mana Begitu Nah ini biasanya mereka selalu Waspada dengan predator Sehingga Suara-suara tadi Telinganya itu bisa Mengorientasi Sumber suaranya Kemudian ini Hewan ini berevolusi Sejak 63 juta tahun Yang lalu Kemudian Setelah Prosimian Ini ada yang namanya Monyet dunia lama Ya Atau New Old World Monkey Maaf ya Old World Monkey Jadi Monyet dunia lama Ini ada Contohnya Surili Gambarnya surili Seperti ini Ini prebistis Mitrata Kemudian juga Ada ini Kera Biasa monyet Itu resus Makaka Makaka atau monyet resus Ini Contoh dari monyet dunia lama Apa sih ciri-cirinya Monyet dunia lama ini Mereka memiliki hidung Yang sempit Atau yang tipis Sepit dan tipis Kemudian Ekornya Dia bisa punya ekor Tapi ekornya itu Tidak prehensil Prehensil itu apa Tidak memiliki kemampuan Untuk memegang Kalau kita mengamati Beberapa ekor Dari monyet itu Kan ekornya bisa Memegang Nah itu nanti Di monyet dunia baru Tapi kalau monyet dunia lama Tidak memiliki kemampuan itu Kebanyakan diurnal Diurnal Kemudian Hidup pada Menghabiskan waktunya Di siang hari Untuk beraktifitas Nah sekarang kita lihat Ini contohnya Untuk Hialobates Atau lutung Ini lutung ini Adalah contoh dari Monyet dunia baru Sekarang kita Belajar tentang Monyet dunia baru Nah kalau kita lihat Ini pada bagian ekor Gambar tadi Pada bagian ekor Itu memiliki kemampuan Untuk menggenggam Nah itulah yang disebut Dengan prehensil Apa sih Ciri-ciri yang lainnya Mereka di Monyet dunia baru itu Memisahkan diri Dari monyet dunia lama Secara evolusi Sekitar 40 juta tahun yang lalu Kemudian memiliki hidung yang Besek Lebih Banyak Premolarnya Jadi kalau giginya itu Ada molar Ada primolar Geraham depannya itu Ternyata lebih banyak Daripada Monyet dunia lama Yang dunia baru Lebih banyak Premolarnya Ekornya panjang Dan beberapa spesies Yang prehensil Kemudian selanjutnya Setelah Monyet dunia baru Monyet dunia lama Dan satu lagi Primata yang terakhir ini adalah Kra Atau Apes The Apes Kalau bahan bahasa Inggrisnya Begitu Ini ada beberapa contohnya Yang pertama itu Adalah Gipon Ini ada Yellow Bates Kemudian ada orang utan Atau Pongo Dan yang terakhir ini ada yang Simpanse Satu lagi ada Gorilla 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 Nah ini Semua ini Apa sih berbedanya Monyet sama Kera Tadi kalau monyet kita punya ekor Baik dunia lama Dunia baru Dia punya ekor Tapi kalau Kera Itu tidak ada ekor Dia biasanya bisa bergerak Menggunakan Bipedal Dengan dua kaki Tapi kalau monyet Itu biasanya Samping Dua kaki ke belakang Juga kaki depan Untuk membantu Kemudian apa sih Gipon atau lutung Dari Asia Tenggara Ini lutung ini Kalau kita lihat Lutung Ini Hyalobates Molok Ini lutung ini Merupakan hewan Yang berasal dari Asia Tenggara Kemudian ukuran tubuhnya Kecil Beratnya 5-7 kg Ini tidak berekor Kemudian lama hidupnya Sekitar 25-30 tahun Kemudian juga ada Orang hutan Kalau kita lihat gambar ini Orang hutan itu Merupakan satwa khas Indonesia Sebenarnya Dan beberapa negara Di Asia Tenggara Orang hutan ini Ada perbedaan Ada jenis Tiga jenis Kita harus mengenal itu Namanya Pongo pigmeus Ini kalau orang hutan Dari Sumatera Kemudian ada Pongo-pongo yang lain Dari Dari Kalimantan itu juga ada Kemudian dari Pongo dari Aceh itu juga ada Jadi seperti itu Ada beberapa jenis Orang hutan yang ada di Indonesia Kemudian pergerakan mereka Sangat fleksibel Berat petina Sama berat jantannya Itu masing-masing berbeda Kalau berat petina itu 40-50 kg Sementara berat jantannya 60-90 kg Dan Satu lagi Tidak memiliki ekor Masa hidupnya Sekitar 35 tahun Kalau keram Kemudian Kera selanjutnya ini Kera gorila Dan simpanse Kalau kera gorila Sama simpanse ini Mirip Tapi Secara ukuran Simpanse Lebih kecil Daripada gorila Begitu Mereka dapat berjalan Ataupun Memanjat pohon Sama tidak punya ekor juga Nah ini Simpanse itu Dia memiliki Kecerdasan yang lebih tinggi Karena dia mampu Kadang menggunakan Tools Sederhana Atau alat-alat sederhana Ranting misalnya Untuk Mencari rayap Seperti itu Di tanah Seperti itu Untuk keperluan Kebutuhan makan Kemudian Apa sih perbedaan selanjutnya Antara gorila dan simpanse Kalau gorila itu Dia bersifat herbivore Atau pemakan tumbuh-tumbuhan Tapi kalau simpanse Dia omnivore Mungkin Setukup sekian Pertemuan saya Pada Pagal hari ini Karena Ini pertemuan terakhir Saya berharap Saya berharap Mahasiswa bisa Belajar lagi Lebih giat Untuk persiapan Ujian akhir semester Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya